Nama saya Eko Chandra, saya salah satu perawat rumah sakit Kosta yang ada di Kabupaten Baru, Provinsi Riau. Banyak pengalaman-pengalaman yang terjadi selama mengawabahnya koronavirus yang ada di negara kita. Yang pertama, saya sendiri sudah berkeluarga, saya menjadi perawat di salah satu rumah sakit yang setiap hari berhadapan dengan pasien-pasien yang bahkan kita tidak tahu bahwa pasien itu sudah terinfeksi atau tidak. Kebetulan istri saya sekarang lagi hamil anak pertama. Jadi ada beban tersendiri bagi istri saya pada saat kerja, pada saat pulang ke rumah. Biasanya pulang ke rumah saya cuci tangan, langsung bericink ke ramahan istri. Tapi pada saat sekarang ini baju yang saya pakai untuk dinas di UGD langsung saya cuci, cuci sendiri karena istri saya sudah hamil besar. Selanjutnya tempat makan, kami tempat makan pun sudah saya pisahkan. Yang biasanya saya dari pertama nikah sampai sekarang, saya biasanya suka makan sehari piring berdua dengan istri saya. Tapi selama mengawabahnya COVID-19, saya batasi bahwasannya, saya takut untuk mendorong istri saya karena saya tidak tahu apakah saya terinfeksi atau tidak. Karena yang sangat rentan itu sebenarnya adalah telangga medis dan paramedis. Mudah-mudahan kita semua, kami sebagai medis dan paramedis, para dokter, para perawat, jika ada terdepan, mudah-mudahan kita saling bisa bekerjasama. Anda di rumah dan kami tetap bekerja. Terima kasih telah menonton!